Dilihat pusaka dapur naga menentukan original lapanda Kadang-kadang beliau sampai memakai kaca pembesar Dilihat seratnya besi putus lapanda di kepalanya Maksudnya awahan, keris biasa dibentuk naga di sini di sisi pipi besi Namanya teknik apel Agar kepalanya kelihatan mungkul, kelihatan besar Di sisi pipi besi lagi Tahun baru Imlek untuk semua saudaraku yang merayakannya Di Indonesia ataupun di seluruh dunia Rahayu, rahayu, salam budaya, salam pecinta pusaka untuk semua saudaraku Yang ada di Indonesia ataupun yang ada di luar negeri Kembali lagi bersama saya Vicky Wijaya Saya mengucapkan selamat hari raya Imlek Tahun baru Imlek untuk semua saudaraku yang merayakannya Di Indonesia ataupun di seluruh dunia Semoga tahun baru Imlek kali ini membawa keberkahan Kemakmuran dan kesejahteraan bagi kita semua Kebetulan tahun baru Imlek kali ini adalah tahun naga Jadi saya ingin membahas, mereview beberapa pusaka naga Yang kebetulan saya baru mendapat beberapa minggu ini Yang pertama ini Saya dapat sandangannya ini ya Solo Iras Ladrang iras Penduk lawasan Mamas Ini adalah pusaka dapur naga Sesuai tema pada tahun baru Imlek tahun 2024 ini Kebetulan ini naga Luk Luk 7 Dengan pamor keleng Yaitu Hitam Atau orang biasa menyebut pamor pengawak wojo Dapurnya naga siluman Dapurnya naga siluman Naganya seperti ini Jadi Apa sih yang dimaksud pamor keleng itu Sering kita bahas Yaitu pamor di wilayah ini hitam Keleng Tanpa pamor Memang naga merupakan simbol Kejayaan, kemakmuran, kepemimpinan Juga simbol pengayoman Kita tahu ular Tidak ada batasan umur Entah itu ular kobra Ular anakonda Setiap golongan hewan ular Biasanya Ditandai Dengan ganti kulit Ganti kulit Maka Orang Jawa Memanifestasikan Gambaran suatu naga Atau raja ular Itu untuk lambang suatu kejayaan Yaitu kelanggangan kekuasaan Kelanggangan Usaha Jaya Berjaya Yang dimaksud berjaya Itu kan Berjaya dalam segala hal Bukan cuma soal kedudukan Tetapi juga Soal Usaha Soal Harta benda Berjaya Banyak harapan Harapan Sang empu Maupun Pemilik pusaka Terhadap Dapur pusaka Yang dia miliki Tetapi Tidak semua Pusaka itu Bisa Connect Ataupun bisa Berselaras Dengan pemiliknya Jadi Perawatan pusaka Ini Bukan hanya Dari luarnya saja Bukan hanya Diminyak Dibersihkan Dijuci Tapi juga Secara Doa Dan Dalamnya Bagaimana sih Penyelarasan pusaka Sudah beberapa kali Saya bahas Dan memang Tiap orang Ataupun tiap golongan Memiliki Cara masing-masing Tergantung Kemantepan Hati mereka Ada dengan Cara kejawen Ada dengan Cara sesuai Agama masing-masing Ataupun Cara-cara lama Yang lebih Guno lagi Kalau kita Lihat disini Dapur Naga Siluman Luk 7 Pamornya Geleng Kalau kita Lihat besinya Hitam Kehijauan Dengan rantingan Ringan Dengan bentuk Kepala naga Yang seperti ini Perhatikan Ini hanya Kepala Imut-imutan Badannya menghilang Di atas Tidak ada Maka yang ini Yang disebut Dapur Nogo Siluman Kalau ada Makota Ada badan ke atas Bisa disebut Nogo Rojo Kalau ada Kidang Kencono Ada Makoro Ada Makota Pakemnya Lain lagi Ada yang Disebut Nogo Sosro Nogo Besuki Lain lagi Dan tiap era Memiliki Ciri khas Masing-masing Di bentuk Nogonya Di karakter besinya Untuk yang Saya bahas ini Kebetulan Nogo Tangguh Mojopait Pamor Keleng Tapi di Konjonya Ini ada Pamor Maskumambang Seperti Nyabuk Putih Seret Ini Putih Nanti Jangan khawatir Seperti biasa Di belakang video Akan saya Detailkan Videonya Beserta foto Pusaka Yang sudah Saya review Untuk Menambah wawasan Buat kita semua Kita juga sharing Auranya sangat Wingit Pusaka ini Meskipun Tanpa Pamor Karena dalam Konsep Konsep Para empu Terdahulu Pamor Keleng ini Melambangkan Kemurnian Hati Kesucian Hati Tidak mudah Meskipun Tidak ada Pamornya Seperti ini Keleng Jadi ada Tuah Yang sengaja Disembunyikan Oleh sang empu Dan sang Pemesannya Dalam Pusaka ini Kalau secara Umum Pamor Keleng Dipercaya Tuahnya Perlindungan Dan tolak Balak Tetapi Ada tuah-tuah Yang lain Yang disembunyikan Dalam Pusaka ini Kalau estimasi Saya Saya melihat Besi yang Seperti ini Pasik Kutan Gonjonya Wilut Kepala Nogonya Seperti Nogo Siluman Agak Endangak Ke atas Sedikit Kita Estimasikan Ini Tangguh Mojo Pahit Kecil Tidak terlalu Besar Mojo Pahit Luk tuju Pitu Sering kita bahas Pitu Itu memiliki Makna Di dalam Ajaran Jawa Pitu Tudur Piterdah Pitu Lungan Ya Wajar Juga Kenapa Di dalam Ajaran Ajaran Jawa Ini Banyak Konsep Seperti Luk Tiga Disebut Jangkung Jinampang Jinangkung Apa yang Harapan Dari Sang Pemilik Akan Dipermudah Untuk Dijangkau Menjangkau Setiap Luk Setiap Dapur Memiliki Maknanya Memiliki Filosofinya Dan Pamor Juga Beda Lagi Filosofinya Meskipun Dapur Naga Ini cukup Sederhana Tapi Dirasa Sangat Cukup Wingit Jadi Memang Berbusaka Itu Bukan Cuma Dari Seni Tetapi Soal Roso Soal Rasa Yang Kita Lihat Kalau seni Kita Cuma Melihat Besi Pasiputan Itu Juga Menjadi Faktor Utama Memang Tetapi Bukan Yang Utama Jadi Disamping Itu Banyak Faktor Dalam Memilih Pusaka Tergantung Kemantepan Hati Kecocokan Apa yang Dibutuhkan Luk Tujuh Pitulungan Ya Memang Dapur Dapur Krishnaga Dulu Diperuntukkan Oleh Golongan Para Pemimpin Entah Dari Pemimpin Strata Yang Paling Rendah Paling Bawah Sekarang Misalnya Kepala Desa Ada Camat Ada Bupati Ada Wali Kota Gubernur Hingga Kejajaran Pusat Presiden Pemimpin Negara Besinya Sangat Luar Biasa Puleng Sangat Padat Tempaannya Tantingannya Juga Enak Nogo Siluman Luk Tujuh Tanggu Mojopait Gonjo Wilut Oh mohon maaf Gonjonya ini termasuk Ngelap linta Kalau wilut itu tiga Ini ada Satu Dua Tiga Tiga Ada Lima Lima Garis Lima Garis Jadi Lurus Keatas Kebawah Keatas Lagi Kebawah Landai Ini gonjo Kelab linta Namanya Yang nanti kita detailkan Gonjo Kelab linta Dipercaya Memang Kebanyakan Pusakanya Milik Pemimpin Di Era Mojopait Pemimpin Senopati Perang Seperti itu Karena secara teori Gonjowilut ini juga Apa Ketika memang Pusaka itu Digunakan untuk berperang Ini Meredam getaran Cukup baik Tetapi Keris ini Belum tentu Semua keris Itu sebagai Senjata Memang ada Beberapa keris Yang khusus Untuk senjata Ada juga Keris sebagai Pusaka Hajimat Jadi Tuahnya yang lebih Diharapkan Untuk Sang pemilik Jadi Pusaka ini Banyak kategorinya Ada Pusaka Ageman Ada Pusaka Tayuan Ada Pusaka Sebagai Senjata Itu nanti Kita bahas Lebih lanjut Kemudian Yang kedua Ini Dapur Nogo Juga Yang akan kita bahas Yang kedua Parangkannya Kayu Timohol Ladrang Pendok Mamas Ori Bawaannya Rapet Ini juga Luar biasa Pusaka Nogo Yang kedua Ini juga Nogo siluman Pamornya Sangat luar biasa Auranya Sangat luar biasa Dari Dari seni Dari seni Keindahan Dapat Pas Sikutannya Juga Dapat Tetapi Apa Perbedaannya Dengan yang Tadi Pas Sikutannya Kok hampir sama Mas kepala Naganya Ya Ini juga Nogo siluman Mendangak Mendangak Keatas Memut Mut-Mutan Nah ini Gonjonya Ini gonjowilut Bukan ngelap linta Karena cuma Tiga Kebawah Keatas Samping Pamornya Anda Amati Sangat luar biasa Pamor Pusaka Dapur Naga Yang satu Ini Full Pamor Melati Tumpuk Pas Ikutan Nogonya Nogonya Agak Mendangak Keatas Luknya Luk Lima Dipercaya Dulu Pusaka Dapur Luk Lima Hanya Boleh Dipegang Oleh Golongan Para Bangsawan Ataupun Pemimpin Ya Bisa Diestimasikan Pusaka Yang satu Ini Dapur Nogosilman Luk Lima Ini Dulunya Adalah Pusaka Dalem Atau Pusaka Yang ada Di Keraton Kerajaan Mojopahit Kalau Kita Lihat Besinya Kalau Kita Lihat Pas Sikutannya Pusaka Ini Dibuat Di Tuban Pada Era Mojopahit Jadi Tuban Mojopahit Besinya Neling Ayodiat Pamornya Sangat Rapi Numpuk Keatas Melati Tumpuk Luar Biasa Juga Pusaka Yang Satu Ini Pamor Ini Menang Karena Ini Kebiar Pamornya Full Dan Saya Sangat Jarang Menjumpai Pusaka Nogo Berpamor Melati Ini Agak Langka Pamor Ini Agak Langka Luk Lima Lima Ini Maknanya Memang Pusaka Yang Khusus Untuk Pemimpin Dulunya Serat Pamornya Serat Tempanya Nanti Akan Saya Detailkan Di Belakang Di Serat Pamornya Dan Amati Ini Nogo Yang Original Seperti Ini Pamornya Ada Di Kepala Nogonya Tidak Putus Kalau Orang Dulu Melihat Pusaka Itu Pakai Kaca Pembesar Saudara Anda Boleh Sharing Keteman Teman Pusaka Yang Pemain Lama Dari Tahun 90-an Tahun 80-an Pakar Pakar Pusaka Tahun Itu Para Sesepu Para Senior Kalau Melihat Pusaka Dapurnaga Menentukan Original Apakah Kadang Beliau Sampai Memakai Kaca Pembesar Dilihat Seratnya Besi Putus Apakah Di Kepalanya Terus Yang Kedua Di Tengah Ini Ada Besi Yang Sama Tidak Sama Atau Tidak Kalau Ada Yang Besi Yang Tidak Sama Berarti Jelas Itu Owahan Maksudnya Owahan Terus Biasa Dibentuk Naga Disini Disisi Bbesi Namanya Teknik Apel Agar Kepalanya Kelihatan Wungkul Kelihatan Besar Disisi Bbesi Lagi Itu Teknik Owahan Bisa Dipastikan Itu Bukan Original Naga Dibentuk Naga Terus Yang Kedua Serat Pamor Nyambung Dari Bawah Sampai Ke Kepala Bukan Hanya Serat Pamor Mohon Maaf Serat Besi Kalau Pamor Bisa Saja Putus Karena Termakan Usia Tapi Serat Besinya Dari Atas Sampai Ke Kepala Ini Nyambung Tidak Terputus Berarti Disini Tidak Ada Besi Tambalan Ini Jadi Jadi Saya Ulangi Lagi Yang Pertama Ciri Kiri Keris Nogo Yang Original Anda Lihat Di Tengah Kepalanya Ada Besi Yang Tidak Original Yang Kedua Amati Meskipun Tidak Pake Kaca Pembesar Serat Besi Dari Wilah Sampai Ke Kepala Nogonya Nyambung Apa Tidak Kalau Tidak Kelihatan Sangking Pulen Material Usakanya Bisa Pake Kaca Pembesar Atau Lug Kalau Serat Terputus Ada Tanda Itu Tidak Original Tapi Kalau Terlihat Jelas Nyambung Sampai Ke Kepalanya Itu Tanda Usaka Nogo Wawasan Dan Mengetahuan Teman Teman Dan Saya Terus Yang Kedua Luwesnya Lug Ini Bisa Dilihat Condong Lele Luwesnya Enak Dipandang Enak Yang Ketiga Setelah Melihat Secara Objektif Keseluruhan Besinya Sepu Ada Selorok Tapen Wojok Meskipun Ada Pengecualian Keris Mojopait Kadang Kadang Banyak Yang Terjang Landep Itu Tidak Jadi Masalah Karena Sudah Usia Kecuali Keris Mataram Sampai Mataram Nonoman Wajib Hukumnya Ada Selorok Tapen Wojonya Mataram Yang Muda Kadang Mataram Senopaten Mendekati Mojo Karena Seloroknya Aus Selorok Bajanya Sudah Aus Kalau Tidak Gitu Kadang Sudah Besinya Sangat Menyatu Pena Usia Tapi Kualitas Ini Meskipun Tanggut Duban Mojo Sangat Rapi Pamornya Sangat Luar Biasa Jadi Ini Busaka Yang Terawat Kenapa Busaka Itu Kualitasnya Kalau Kolektor Melihat Kualitas Besi Baru Setelah Melihat Kualitas Besi Karap Baru Rosoh Ketika Memang Sudah Benar Busak Baru Rosoh Ini Gini Aja Sudah Rasa Beda Di hati Jadi Jangan Hanya Mengejar Gebiar Seperti Yang Tadi Nogo Keleng Itu Juga Luar Biasa Jangan Menyepelekan Yang Ini Sangat Luar Biasa Lagi Full Pamor Bior Ini Sangat Delik Ayo Dihat Nanti Saya Videokan Dari Kondisi Saat Kering Dan Kondisi Saat Sudah Kita Minyak Luar Biasa Auranya Sedangkan Dari Pamor Melati Tumpuk Dipercaya Tuahnya Ada Unsur Karismatik Pengasian Dan Mempermudah Kerezekian Dapurnya Nogoluk Lima Jadi Tuah Dari Dapurnya Sendiri Dibercaya Sebagai Pemimpin Memberikan Sang Pemilik Kejayaan Dalam Bidang Usahanya Ataupun Dalam Bidang Jabatannya Kelanggengan Kekuasa Sedangkan Di Pamor Pamor Melati Itu Tuahnya Ada Unsur Karismatik Pengasian Atau Mahabah Dan Juga Mempermudah Kerezekian Luk Lima Konjonya Wiluk Luar biasa Busaka Ini Kemarin Sempet Sebelum Saya Review Beberapa Teman Menanyakan Busaka Ini Ya Sudah Beberapa Orang Yang Menawar Cuma Belum Berjodoh Karena Masalah Pemaharan Ini Harus Sama Sama Ikhlas Ya Perjumah Kalau Dimaharkan Dengan Keterpaksaan Jadi Harus Sama Sama Ikhlas Ya Busaka Sesuai Kualitasnya Ya Oke Singkat Saja Nah Untuk Yang Ini Mungkin Teman Temanku Sudah Tahu Ini Sudah Pernah Saya Review Berapa Bulan Yang Lalu Yang Sudah Diakui Dua Spiritual Di Jombang Dan Mojokerto Jurukunci Pendopo Agung Maupun Jurukunci Makam Raden Wijoyo Juga Beberapa Spiritual Spiritual Di Jawa Timur Maupun Pakat Cuma Mohon Maaf Ini Belum Kita Maharkan Ini Nogo Mojopait Percuma Kalau Saya Buka Lagi Sudah Ada Di Video Saya Sebelumnya Nanti Bisa Klik Link Di Tautan Atau Di Deskripsi Nogo Mojopait Pertama Pamor Ombak Segoro Yang Diperkirakan Ini Milik Raja Pertama Ataupun Pendiri Sekaligus Raja Pertama Majapait Yaitu Raden Wijaya Berbicara Tentang Nogo Saya Juga Mau Mereview Satu Busaka Ini Yang Juga Baru Kita Dapat Parangkanya Unik Sandang Walikat Kayu Timoh Tapi Ini Bukan Nogo Bisa Jadi Ini Kelasnya Hampir Menyamai Busaka Nogo Favorit Busaka Nogo Itu Busaka Yang Favorit Paling Dicari Tapi Yang Original Sangat Terbatas Ini Yang Dinamakan Busaka Dapur Singobarong Lug 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 Kenapa Kok Saya Review Busaka Ini Karena Dapur Singobarong Itu Juga Salah Satu Dapur Favorit Yang Paling Dicari Tetapi Yang Original Juga Sulit Singobarong Kalau Kita Lihat Besinya Pasti Kutanya Ini Tanggutuban Era Mojopait Seloroknya Hijau Kehijauan Apa yang Mojonya Kelihatan Hitam Pamornya Dapurnya Singobarong Lug Tiga Cangkung Biasanya Biasanya Orang Cari Pusaka Dapur Lug Tiga Ini Untuk Menunjang Cita-cita Dan Karirnya Kalau Singo Dengan Nogo Memang Berbeda Secara Filosofi Singo Lebih Lambang Kekuasaan Untuk Menguasai Kadang-kadang Yang Dicari Pemimpin Itu Juga Salah Satunya Dapur Singobarong Singonya Unik Primitif Tapi Masih Terlihat Jelas Ini Buntut Kaki Ya Buntut Kakinya Ada Disini Kepalanya Sudah Sangat Primitif Belum Sesempurna Singo Eta Mataram Kalau Kita Lihat Pamornya Ini Pamor Pedaringan Kebak Oh Mohon Maaf Pamor Ini Masuknya Ya Pedaringan Kebak Betul Pedaringan Kebak Jadi Ada Bulet Bulet Hampir Saya pikir Mengkon Ternyata Bukan Kalau Mengkon Harus Sampai Atas Nutup Mengkon Nisen Daringan Kebak Pamor Kerejekian Dapurnya Jangkung Luk Tiga Singobarong Tanggungnya Estimasinya Tuban Mojopahit Tantingannya Sangat ringan Mutmutannya Besinya Sangat Luar Biasa Pulen Terawat Singobarong Adalah Lambang Suatu Kekuasaan Untuk Menguasai Wilayah Biasanya Dulu Senopati Senopati Petang Ataupun Pemimpin Wilayah Yang dicari Biasanya Pusaka Dapur Singobarong Dulu Setelah Beliau Jadi Baru Beliau Mencari Pusaka Dapur Untuk Menyeimbangkan Jabatannya Dalam Memimpin Wilayah Untuk Melanggengkan Kekuasaannya Untuk Memberikan Kejayaan Bagi Apa yang Dia Pimpin Atau Amanai Dari Masyarakat Atau Wilayah Singobarong Kalau kita Lihat Pamor Pedaringan Kebak Sudah Tidak Asing Yaitu Yang dipercaya Tuahnya Memberikan Kemudahan Dalam Menumpuk Harta Dan Mencari Kerejekian Jadi Ini Juga Pusaka Yang Kelasnya Cukup Baik Dari Kualitas Karakter Besi Karab Tangguhnya Dan Pamornya Filosofinya Bisa dikatakan Tus Tangguh Tusepuh Ya mungkin Itu ya Saudara Kuya Yang bisa Saya review Mendek Pada kali ini Semoga Di tahun 2024 Dan Di tahun Baru Imlek 2024 Ini Membawa Kebahagiaan Bagi kita Semua Dan Bagi semua Saudara Kuya Merayakannya Semoga Juga Memberikan Keberkahan Jadi Semakin Mencintai Warisan Budaya Leluhur kita Nuswantara Indonesia Yaitu Pusaka Kurang lebihnya Saya mohon maaf Semoga Video ini Bermanfaat Dan Memberikan kita Tambahan Wawasan Untuk yang Kurang jelas Ataupun ada Masukan Silahkan Komentar Di kolom Deskripsi Rahayu Rahayu Salam Budaya Terima kasih Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton